Lepian ditakdirakan balaki wan orang kaluwa pasti tapalaki Dimana Kenapa kau bukannya nih Kaloh waloh Dimana-mana guru je jalannya Seorang diam jauhnya disini pacang tapalaki ke kaluwa Tuhan ampun urusan Nah pada kawadi apa-apa Pokoknya aja Tuhan takdir ikam balaki wan orang kaluwa Tapi jadi nomor tiga Misal Ada orang kaluwa nih di perjalanan Singgah istirahat Minum isnyor No Mau langsung manating Satrop gitu Orang kurau nih Bisa bida motor Mogok di hadapan isnyor tadi Lalu woy Karena orang kada dasa ikung-ikung menolong Orang kaluwa nih bapak rak Kan apa deng jar Mama raknya nih Anu kakai sepidani mati bak kajut Ulan kada mengartinah Anu mahihidupi bak apa-apa Maklum ulan bibinian Aja dengan ulan mencoba Mudahan mau Tuhu kaya mencoba-coba nih Tapi ngaran lah lelaki ini Tangannya ini kan multi talenta Artinya sarabah bisa Ya maklum orang kaluwa kan Orang tabalong tuh semboyannya sarabah kawa Kawabah ucap Kawabah menggawi Kawabah menyandang Wah itu Kawabah ucap Kawabah menggawi Kawabah menyandang Akhirnya Inyani memprediksi Munka ini caranya Distatar kade mau Disalingar kade mau Dibukanya Akhirnya dicek Pas businya Betager Eh di barasihinya Businya tadi kan Adalah dinghampalasnya Pas dicek-cek Ada di buah lapak Hampalas Kebelujuran Kisahnya ada nih Dihampalas Dikaringakan Begemat Dipasang Akhirnya mau hidup Bibini tadi pun mengatakan Ulun terima kasih banyaklah Kalah lawan pian Sebagai tanda terima kasih Ulun Karena pian sudah jual Minum disitu Kada kawajulun menawari lagi Ulun anu jenah Kena hendak mengirim Anu ada kiriman Lewat rekening Kawalah ulun minta rekening pian Oh bisa di ngai Dibarilah rekening Bang Kalsal Bang Kalsal Abis itu ujar biniannya Mun ulun mengirim warak Kena pian kada tahu Siapa mengirimnya Kawalah ulun minta nomor WA pian Supaya ulun kau memberitahu Oh inggih jalakannya Amunnya pian hakon Mensep nomor ulun Siap ulun beriakan Inggih jemininnya Ulun himung Benar pian itu Seakan-akan malaikat Menolong ulun Di tengah-tengah kegundahan ulun Mulai dah Itu bahasanya tuh Mengarah ke Satu tempat dah Inggih jalakannya Mulai ya Akhirnya Beri chatting-chattingan Bapak pandiran Rasuk 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 Merasa nyaman Merasa diperhatikan Sampailah lakiannya nih Memperhatikan Taruh Sudahlah ding pian makan Sudahlah pian mandi Sudahlah pian sembahyang Ke majelis lah pian Saban minggu itu Berapa kali ke majelis Ini ke wadah guru sulaiman Ulun ke majelis Nadi masih git sini Ulun ke majelis Eh inggih Bagus benar pang pian Ulun ketujuh Binian ahli majelis Toh Oh jar lakiannya Mulai dah Layaw pandir Akhirnya merasa nyaman Ketika merasa nyaman Jar biniannya Kita ini napan Ulun ini Asa nyaman pang Luan pian Ulun jujur aja Jujur jujur aja lakiannya Ulun hajar ini Kenal dengan binian Yang bisa memberikan Rasa nyaman Ulun 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 kira pian Adalah tulang rusuk Ulun yang selama ini Ulun cari Akai Eh Rabah walau Akhirnya Biniannya pun Nyuruh badatang Nah Mulai kalau wadatangan Dua buah mobil Badatang kakurau Nah Dipintai orang Lima walas juta Kayak apa Lima walas juta Akur hajakah Jangan lima walas Jalakiannya Dua puluh Ulun tahure Karena mencari Bibinian yang kayak Kayak ini Lapah Cecariannya Oh saking artinya Binian ini Sempurna Di mata sila laki tersebut Akhirnya takawin Lawan orang Kalau Kalau wadat Kenapa Maka takawin Tak Takdir Dimana jalan Takdirnya penyebabnya Ya karusakan Sabida motor Adalah yang itu terjadi Dede Adalah Adalah Ada Oh Adalah Lado Bapak lalu Bismillahirrahmanirrahim Sebelum ulun memulai tausiah Ulun ingin Membalas Pembawa acara Iwak karing Cacapan asam Zaman benar Diulah lauk makan Ulun doakan Nang nyaring Menjawab salam Mudahan Hidupnya suksesan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ilqail Innama Yakhshallaha Min Ibadih Al-Ulamak Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Wabibina Washafi'ina Wakurati A'yudina Wanuri Kulubina Muhammad Imamin Rusuli Wal Anbiya Wa Ala Alihi Wasahbihi Wadurriyatihi Waatba'ihi Ila Yawm Al-Jazak Rabbi Shrah Li Sadri Wayasir Li Amri Wahlul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli Wasadid Lisani Wahdi Kalbi Bijah Nabi Wassahbi Walali Dustur Kum Ya Ahla Drak Waya Ahla Al-Batin Waya Ahla Nubah Waya Ahla Nur Amma Ba'd Yang Yang Mulia Para Habib Dan Para Syaraif Anak Cucu Nabi Sallallahu Sallam Hadir Di Tengah Tengah Kita Di Antaranya Orang Tua Kita Al-Habib Agil Bahashim Wal-Habib Zain Al-Aidrus Dan Para Habib Yang Lainnya Serta Yang Mulia Para Alim Ulama Para Tuan Tuan Guru Wabil Khususus Ayahanda Kita Guru Sulaiman Yang Bisa Berhadir Di Tengah Tengah Kita Dan Guru Yang Lain Serta Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Bil Khusus Hadir Di Tengah Tengah Kita Bupati Kabupaten Tanah Laut Beserta Ibu Dan Didampingi Oleh Camat Kecamatan Kurau Alhamdulillah Camat Camat Bumi Makmur Ada Masya Allah Alhamdulillah Juga Kita Dihadiri Dari Kepolisian Alhamdulillah Bisa duduk Bersama-sama Pada hari ini Hadirin Hadirat Sekalian Ya'ulun Hormati Ya'ulun Muliakan Mudah-mudahan Sahabarataan Yang hadir Dapat Rahmat Yang banyak Dari Allah Serta Tidak pulang Dari tempat Ini Melainkan Berataan Dosa-dosa Kita Dihapuskan Oleh Allah Amin Ya Rabbil Alamin Hari ini Kita Berkumpul Di tempat ini Untuk Mengenang Kehidupan Para ulama Dan awliya Yang telah Mendahului kita Bulan Banyak Allah Mewafatkan Wali-walinya Di antaranya Yang kita Hawli Pada saat ini Al-imam Kutub Da'wah Wal-Irsyad Wa-ghawful Bilad Al-Habib Abdullah Bin Alawi Bin Muhammad Al-Haddad Beliau Ini memiliki Amaliyah Peninggalan Amaliyah Yang sampai hari ini Amaliyah beliau Tersebar Di seluruh Penjuru dunia Bahkan Di wadah kita Ini Setiap malam Pasti ada Orang Yang membaca Amalan Yang ditinggalkan Sidir Yang dikenal Dengan sebutan Rotib Haddad Kalau di Kaluwa itu Biasanya Istiqomah Perbuah Langgar Masjid Ma'amalakan Rotib Haddad Ba'dah Maghrib Dan Rotib Haddad Yang di Istiqomahkan Di Kaluwa itu Yang versinya Panjang Yang ditulis Oleh Ustaz Hasan Baharun Di dalam Buku beliau Itu yang Biasa Diamalkan Versinya Macam-macam Nah Beliau ini Yang kita Hawli Pada saat Ini Anwakan Bang Kipas Angin Saikit Anwaneh Baju Ulen Gelibur Gelibur Melayang Karena guru Ya Kayak itu Jangan dulu Sekarang Jangan Gelibur Manakana Guru Manakana Bupati Dubul Ketulahannya Gelibur Lain bahasa Sini Galibur Galibur Jadi hari ini Kita Mahawli Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Sedikit Ulun Kesahkan Bagaimana Beliau Tujuan Kita Mengesahkan Itu Supaya Tambah Pengenalan Kita Kepada Beliau Sehingga Kekuatan Ikatan Cinta Kita Tambah Kuat Kepada Beliau Lalu Nyaman Anda Mau Empati Kayak Apa Beliau Dan Nilai Plusnya Orang Mengisahkan Wali Itu Akan Mendapatkan Rahmat Yang Banyak Sebagaimana Disebut Di Dalam Athar Ketika Dibacakan Biografi Orang-orang Soleh Maka Allah Ta'ala Nurunkan Rahmat Yang Sangat Banyak Rahmat Diberikan Kepada Si Pembaca Rahmat Diberikan Kepada Orang Yang Mendengarkan Kisah Si Wali Itu Tadi Ini Nilai Plusnya Belum Lagi Nilai Nilai Yang Lain Yang Sangat Banyak Siapa Itu Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Jare Pangulo Tadi Di Salog Sidin Berhulu Daripada Guru Menjelas Baik Aku Medahkan Berhulu Soalnya Yang Dipajang Foto Di Belakang Ini Bukan Foto Beliau Karena Habib Abdullah Al-Haddad Itu Wafat Tahun 1132 Hijriah Wafat Imam Haddad Lahir Sehsaman Fotografer Adalah Zaman Itu Kira-kira Apa Andaikan Foto Habib Abdullah Al-Haddad Itu Ada Tentunya Orang-orang Di Kota Terim Di Hadro Maut Mungkin Memilikinya Foto Yang Ada Di Belakang Kita Ini Ini Namanya Foto Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Al-Wi Bin Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Sidin Ini Di Bogor Sidin Di Bogor Habib Al-Wi Bogor Di Bogor Sidin Abah Sidin Habib Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Di Tegal Ading Sidin Masyur Namanya Habib Hussein Jombang Hussein Bin Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Nah Itu Habib Hussein Jombang Ading Sidin Nah Kalau Ini Kakak Sidin Di Bogor Adalah Murid Habib Al-Wi Nama Masih Hidup Sampai Wayah Ini Ada Siapa Di Madinah Orangnya Dulu Sidin Di Indonesia Mengaji Lawan Habib Al-Wi Ini Wayah Ini Diberi Gelar Shafi'i Hadas Zaman Atau Shafi'i Soghir Saking Pintarnya Ahlinya Dalam Masalah Pikih Digelar Al-Fagih Siapa Beliau Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Sumit Itu Lawan Habib Umar Mirwai Karena Sama-sama Minanto Habib Muhammad Bin Abdullah Al-Haddar Pintar Orangnya Itu Di Indonesia Bahari Mengaji Al-Habib Al-Wi Wayah Ini Badiam Di Madinah Bahasa Indonesia Sidin Bisa Lagi Bahasa Arab Dan Manamui Habib Zain Uyuh Orang Bailangka Madinah Paling Rancak Tetamu Anak Sidin Habib Omar Bin Zain Bin Smith Jarang Tetamu Habib Zain Karena Sidin Termasuk Orang Yang Diawasi Benar Oleh Pihak Pemerintah Disana Karena Kita Maklum Ada Perbedaan Kayak Itulah Nah Ini Habib Alwi Kalau Pian Ziarah Ke Bogor Tak Unih Dimana Makom Sidin Abah Sidin Ditegal Habib Habib Muhammad Bin Tahir Alhaddad Itu Abah Sidin Ini Bila Tulakan Haji Orang Bahari Itu kan Bekapal Tulak Haji Bekapal Bila Taimbai Lawan Abah Sidin Sakapalan Itu Berapapun Jumlah Manusianya Digratiskan Sidin Makan Dan Minum Selama Dikapal Tulak Sampai Bulik Bayangkan Sugihnya Abahnya Sidin Habib Muhammad Bin Tahir Alhaddad Pokoknya Bila Tapa Imbay Sidin Tulak Haji Bapuku Awak Wara Orang Bahari Tiga Bulan Tulak Haji Bekapal Itu Orang Bahari 10 jam 11 jam Sampai Dekat Jeddah Atau Kemadinah Sampai Bahari Tiga Bulan Tulak Tiga Bulan Bulik Kadah Mungkin Orang Disana Sabu Bulan Haji Pasti Main Tahunan Diaman Dimakah Itu Orang Bahari Amun Tulak Imbah Kawin Berarti Anan Bini Ulihan Di Kapal Apanya Adana Digawi Buka Laut Dilihat Apa Ada Bini Digulai Lagi Dih Orang Bahari Munwah Ini Dessor Mulah Anak Lagi Di Pesawat Membayar Mbah Nang Taguring Bangun Sampai Yang Mudah Nah Orang Bahari Jadi Bila Jaman Abah Sidin Abah Sidin Lain Sidin Abah Sidin Itu Wani Menggratiskan Sakapalan Sakapalan Mulai Tulak Sampai Bulik Baras Apa Makanan Sidin Menanggung Berarti Sugih Apakah Nah Kita Betawassul Lawan Sidin Berkat Habib Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Abahnya Habib Al-Wi Al-Haddad Ini Karena Sidin Sugih Mudahan Kesugihan Sidin Pian Andak Lawan Kami Beratan Orang Wali Itu Sugih Sugih Pian Nyaman Sugih Juga Pada Susah Orang Sugih Itu Nyaman Tahu Aku Nakamakah Jersumbah Yang Orang Bisi Pesawat Seorang Nyaman Itulah Nakamakah Napa Nyaman Sugih Juga Pada Duit Memang Kada Dibawa Mati Tapi Bila Hidup Kada Berduit Tarasa Mati Mujuran Kita Perlu Duit Nukar Pintol Pakai Nukar Sayur Pakai Maulah Masjid Pakai Hendak Kawin Pakai Naik Haji Pakai Mana Haji Bang Pakai Duit Juga Haji Aku Haji Jujur Duit Juga Pakai Duit Sebertaan Makanya Nyaman Benar Mungkin kita Diberi Tuhan Kecukupan Hidup Mudah Berkat Sekalwarga Siddin Mudah Kita Diberikan Tuhan Kesugihan Kecukupan Selama Hidup Di Dunia Nah Hadirin Sekalian Habib Abdullah Al-Haddad Ini Beliau Dilahirkan Di Daerah Subair Subair Itu Letaknya Di Pinggiran Kota Terim Dan Beliau Diberikan Allah Ujian Yang Sangat Sangat Berat Apa Ujiannya Kepada Beliau Umur Empat Tahun Umur Empat Tahun Habib Abdullah Al-Haddad Kena Penyakit Cacar Kena Penyakit Cacar Yang Mengakibatkan Kedua Belah Mata Beliau Ini Buta Kada Melihat Umur Empat Tahun Bayangkan Umur Empat Tahun Mata Siddin Buta Kedua Duanya Tapi Walaupun Mata Siddin Buta Kedua Duanya Allah Menggantikan Mata Yang Buta Ini Bi'aynil Basirah Dengan Mata Batin Mata Nang Di Kapalani Kada Melihat Tapi Mata Nang Di Dalam Hati Melihat Benar Kalau Ulun Diberikan Tawaran Ya Nur Ikem Hakun Mata Kapalakah Nang Buta Atau Mata Hati Kan Buta Ulun Hakun Memilih Mata Kepala Buta Biarlah Mata Ini Buta Yang Penting Mata Hati Melihat Kenapa Bapak Maguru Pian Kata Kalau Melihat Nang Bungas Mata Ini Lebih Hawas Daripada Matang Ini Bisa Salah Lihat Apalagi Membuka TikTok Bisa Salah Lihat Karena Di TikTok Rata Rata Pake Filter Muhanya Bunga 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 Biar Hirang Aslinya Tampil Mencarunong Disintari Bang Muh Nah Itu Di TikTok Ini Mata Dohir Bisa Salah Penglihat Tapi Kalau Mata Disini Dibukakan Allah Kada Salah Hanya Melihat Dan Mata Batin Ini Bila Dibuka Tuhan Kada Terhingga Nang Dimakah Kawanya Melihat Walaupun Orang Jadiam Dikurau Nang Dikalua Kawanya Melihat Walaupun Orang Jadiam Dikurau Itu Mata Batin Tapi Kalau Mata Dohir Ini Terbatas Penglihatan Subalah Dinding Masjid Kawalah Kita Melihat Siapa Itu Tahalang Dinding Masjid Kawalah Kita Melihat Siapa Disitu Itu Subalah Sana Kawalah Kita Melihat Terbatas Tapi Pandangan Mata Batin Tak Terhingga Itu Hebatnya Habib Abdullah Al-Haddad Nah Makanya Manusia Itu Ada Nang Matanya Melihat Mata Hatinya Melihat Juga Mata Dohir Aynul Basar Yubussiru Nabi Aynil Basar Wayubussiru Nabi Aynil Basiroh Mereka Melihat Dengan Mata Kepala Dan Mereka Melihat Dengan Mata Batin Double Mata Dohir Melihat Mata Batin Melihat Untung Benar Manusia Nang Kini Seperti Contoh Misalnya Nangkaya Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Nangkaya Sayyidina Umar Ibn Khattab Matanya Melihat Mata Batinnya Melihat Juga Matanya Memandang Nabi Nabi Muhammad Dan Mata Batinnya Beriman Kepada Nabi Muhammad Serta Allah Berikan Kelebihan Kepada Umar Ibn Khattab Mata Batinnya Bisa Melihat Pasukan Yang Berada Di Jauh Sana Pernah Diceritakan Karamat Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar Itu Mengirim Pasukan Untuk Berperang Ketika Pasukan Berperang Sayyidina Umar Mahutbah Sayyidina Mahutbah Di Masjid Sakalinya Rahatan Mahutbah Ada Dalam Kata-kata Sayyidina Ayo Berlindung Di Gunung Situ Bingung Jemaah Kada Nyambung Nah Bekisah Juran Ini Maka Menyuruh Orang Berlindung Di Balik Gunung Padahal Dalam Masjid Eh Sakalinya Yang Dipadahi Sayyidina Disuruh Berlindung Di Balik Gunung Pasukan Rahatan Berperang Di Jauh Sana Nika Rahmat Sirin Artinya Napa Mata Batin Sayyidina Umar Tidak Buka Kau Melihat Ini Contoh Manusia Yubsiru Nabi Aynil Basar Yubsiru Nabi Aynil Basirah Melihat Dengan Mata Kepala Melihat Dengan Mata Batin Tapi Ada Lagi Manusia Yubsiru Nabi Aynil Basar Wala Yubsiru Nabi Aynil Basirah Ada Manusia Yang Melihat Pakai Mata Kepala Tapi Kadakawa Melihat Pakai Mata Hati Mata Hatinya Ini Tertutup Contohnya Siapa Abu Jahal Abu Jahal Itu Matanya Dua Biji Baik Hari Hari Tetamu Nabi Muhammad Tapi Abu Jahal Menolak Dengan Kebenaran Nabi Muhammad Ditolak Uleh Abu Jahal Tanda Tarima Abu Jahal Mata Batin Ditutup Uleh Allah Mensudah Mata Batin Ditutup Melihat Kebenaran Nang Dibawa Nabi Kadakawa Jauh Hanya Kasyap Datang Dimana Abu Jahal Kasyap Soal Yang Dengar Dalam Sejarah Abu Jahal Kasyap Ditutup Tuhan Karena Mata Batin Ini Desar Ditutup Bahkan Istilah Bahasa Guru Bahari Dipatri Khat 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 Allah Wa Ala Kulub Him Wa Ala Sam Wa Ala Ab Sari Him Ghishawatu Walahum Adab Nazim Mun Sudah Dipatri Oleh Allah Hatinya Otomatis Talinganya Tuli Matanya Pun Kada Melihat Juga Iih Mata Ini Cungkung Cungkung Tapi Kada Melihat Kebenaran Dan Dibawa Aynul Basirah Ditutup Mata Hatinya Ditutup Allah Walaupun Mata Dohirnya Dibuka Kada Mau Iman Bubu Anabu Jahal Nah Musawat Mata Hati Itu Tutup Dipadahi Mantul Manjul Ada Mau Masuk Matanya Bang Kada Mau Melihat Kebenaran Yang Buta Yang Buta Mata Hatinya Yang Tuli Yang Tuli Yang Sehingga Tidak Melihat Tanda Kebesaran Tuhan Kada Melihat Laginya Matanya Sudah Diliputi Oleh Pengaruh Hati Dan Tertutup Sehingga Talinga Tuli Matapun Seakan Akan Buta Kada Melihat Kebenaran Ini Namanya Mata Kepala Melihat Tapi Mata Batin Tertutup Tapi Ada Manusia Itu Yang La Yupsiruna Biainil Basar Wayupsiruna Biainil Basirah Tidak Melihat Dengan Mata Kepala Tapi Melihat Dengan Mata Batin Kal Imam Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Seperti Al-Imam Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Ini Matanya Memang Buta Tapi Mata Batin Melihat Benar Sampai Tamu-tamu Nambai Ilang Ke rumah Sidin Kada Perlu Memperkenalkan Diri Ikam Siapa Handa Ma Apa Kada Perlu Sidin Tahu Dikam Si Ano Hajat Ikam Ano Lepah 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 Kita Nyaman Benar Tamu Berbaris Berbaris Pandiran Pandiran Kadar Datang Kam Tak Kawin Leh Sidin Kenai Kam Tak Kawin Ewan Orang Gambut Tahu Ikam Belaki Leh Kenai Kembali Kiyah Orang Kalua Mas Sidin Kasab Dah Orang Kalua Banyak Orang Kalua Ada Tunggal Ulun Orang Kalua 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 Banyak Baduit Amin Kayak Itu Orang Bepantun Jangan Bepantun Yang Gada Baik Ini Bepantun Akik Yaman Sadikit Banyak Sakit Sadikit Nyaman Orang Dibalik Akik Yaman Sadikit Sakit Banyak Nyaman Orang Kayak Itu Seorang Juga Malah Layawakan Kesitu Sampit Pangkelan Bon Jangan Disambung Itu Ada Baik Untuk Tanjung Barabai Bang Kenapa Sembungannya Tanjung Barabai Kan Layaw Makanya Disensor Boleh Karena Tatak Buhannya Mau Ya Allah Tapaluh Kipas Layaw Kalahin Di Anda Kesini Ini Galibur Galibur Dilayawakan Kalahin Tapaluh Lihir Dititikan Pada Bawa Ada Bapak Ini Ulun Betta Tapas Juga Kada Pengulun Manapas Laundry Ini Manapas Uler Ulun Betta Tapas Lapah Apai Suruh Laundry Renai Nyata Harum Datang Besetrika Sudah Ya Ada Lapah Manapas Bini Pian Kada Manapas Kan Guru Ulun Kada Hendak Malapahi Bini Jadi Bini Itu Dandak Diranjang Aja Ya Sudah Mbah Datang Berbahana Ya Itu Apa Tambahin Pak Apa Ya Tambahin 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 Menyair Tadi Nyuruh Tambahin Orang Bila Menambahin Disawir Itu Ini Musiknya Panas Tadi Ulun Ketujuh Menyair Musiknya Rame Musiknya Rame Semangat Lalu Menyair Ada Rasa Tersendiri Gairah Ada Gairah Tersendiri Luar Biasa Silahkan Undang Grup Inha Inayatul Habib Nih Orang Orang Barang Barang Banyak Bujang Calon Menantu Idaman Siapa Nang Mengancang Mugrom Tadi Siapa Kori Kita Cucuk Ada Kau Nuruti Cingkok Kita Kalah Cingkok Kita Apanya Sebelum Mugrom Tadi Ya Si Mustafa Cingkok Cingkok Banyak 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 Mugrom Mengayakan Tadi Kapan Naik Ini Kan Tinggi Kalau Naik Nang Naiknya Itu Bisa Suara Amun Karena Kau Mengontrol Menganyakan Tadi Sekalinya Ahlinya Oh Apa Menganyakan Soalnya Banyak Video-video Tersebar Bila Lagu Mugrom Jarang Lulus Bila Nang Mau Apanya Nang Naik Nyata Apa Nyata Nang Nang Naik Itu Banyak Nang Kaos Itu Nge Suaranya Aduh Ini Ahlinya Masya Allah Maka Itu Menyair Itu Munya Ahlinya Pas Bener Munya Ada Ahli Mauk Mauk Dengar Catukan Luan Sair Belain Kedara Sofah Ada Nyaman Lalu Sakit Talinga Ada Ada Juga Catukan Pas Tapi Lagunya Mauk Ada Juga Catukannya Pas Saja Rasuk Tapi Lagunya Ini Pina Nyanyok Lagunya Pina Kedatapi Baadab Contohnya Lagu Kedatapi Baadab Lagu Si Malakama Rabbi Fanfa'na Bibarkatihim Lagu Kedatapi Baadab Si Malakama Dibuatnya Lagu Situ Wahdinal Hormatihim Jadi Jebek Yang Vokal Aku Rangan Lagu Itu Diulah Lagu Apalagi Sawat Buat Keajian Lagu Si Malakama Bungol Bener Haya Haya Alas Salah Haya Alas Salah Itu Loh Sawat Adana Adan Ambil Tambuk Tawakakan Ada Ada Kau Orang Adan Itu Baik Baik Lagunya Kayak Betul Lagu Bagus Kalau Orang Jadi Kori Tahu Nada Misalnya Lagu Nahwan Diulah Ke Nada Adan Bagus Nahwan Bahagia Sedih Bercampur Bahagia Nahwan Bagus Kayak Itu Iyalah Iyalah Nahwan Karena Jawabnya Naik Kan Iyalah Nahwan Ngomong Ahli Mengaji Tahu Eh Guna Ada Ahli Nga 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 Pahagia Ulan Bahari Belajar Mengaji Lagu Kami Bahari Pakai Anu Apa Ngaranya Neng Apa Ini Nadi Talingan Apa Neng Godol Airphone Nah Pakai Airphone Kami Bahari Belajar Mengaji Si Anu Baca Guru Yang lain Kada Kau Mendengar Guru Jalan Sorang Yang Berhimat Mengaji Kaitu Bahari Ulun Masuk Juga Cuma Sudah Anu Suara Kada Tapi Anu Lagi Kada Tapi Tau Urusi Jadi Ya Kak Itu Sudah Lumbuk Makan Tarus Kada Berjaga Lagi Es Makan Tarus Hantuk Tarus Akhirnya Suara Kada Tapi Normal Lagi Padahal Seujurnya Desar Mulai Bahari Normal Suara Kesah Nya Hajar Kayak Itu Kesah Warah Daripada Memilih Diri Tahu Pada Desar Aslinya Kada Harat Eh Tah 12 Sudah Empihan Gila Bo Empihan Tepaluh Nah Dah Kembali Imam Haddad Tadi Kisahnya Jadi Imam Haddad Ini Matanya Nang Duhir Kada Melihat Tapi Mata Batin Melihat Tapi Ada Jua Manusia Itu Nang Duh Kada Melihat Mata Kepalani Buta Mata Hati Pun Buta Jua Ini Parah Lalu Siapa Contohnya Nangka Ini Seorang Yang Sampai Matinya Tidak Mau Beriman Kepada Allah Dari Kelompok Orang-orang Tersebut Kelompok Orang Tersebut Matanya Buta Tapi Hatinya Menolak Beriman Kepada Allah Tapi Kalau Nang Di Jaman Nabi Itu Sempat Beriman Tapi Jaman Abu Bakar Berimannya Nang Orang Yahudi Matanya Buta Saban Hari Disuapi Oleh Rasulullah Saban Kalian Disuapi Nabi Mencaci Kepada Nabi Muhammad Ini Kepada Melihat Nabi Muhammad Dicacinya Nabi Muhammad Tapi Nabi Tetap Lemah Lembut Menyuapakan Makanan Coba Kita Orangnya Buta Kita Menyuapai Kita Disambati Tapi Rasulullah Tetap Nabi Disambati Disuapi Nabi Dengan Lemah Lembut Ketika Rasulullah Sudah Wafat Abu Bakar Batakun Lawan Sayyidah Aisyah Wahai Aisyah Adakah Amalan Nabi Muhammad Yang Belum Kugawi Ada Aisyah Saban Hari Nabi Itu Memberi Makan Yahudi Yang Buta Duduk Disitu Disuapi Zidin Abu Bakar Menuruti Sekali Menyuapi Yahudi Menyimbah Ini Lain Yang Menyuapi Aku Rajin Yang Rajin Penuh Dengan Cinta Lemah Lembut Menyuapi Aku Kenapa Ini Bina Kasar Menyuapi Aku Lain Pasti Orangnya Abu Bakar Dasar Bujur Orangnya Lain Mana Rajin Menyuapi Aku Orangnya Sudah Wafat Siapa Nama Nyuapi Aku Rajin Itulah Nabi Muhammad Hanyar Sadar Nam Buta Yang Ini Inan Disambati Rajin Nyuapi Aku Sabernya Pang Sidin Akhirnya Barakat Dikisahkan Itu Yahudi Tadipun Memeluk Islam Tapi Pada Awalnya Matanya Buta Hatinya Pun Jua Buta Sedangkan Mata Ini Malihat Mata Buta Lapah Digaduh Apalagi Sudah Mata Buta Ini Buta Duh Bola Lapah Nih Naud Bila Amin Dalik Baisi Laki Mata Melihat Tapi Mata Batin Buta Kadanya Mantok Bu Digaduh Laki Nang Itu Bini Karaw Bemasak Mentakoy Panci Tawakakan Ke Bini Bini Manyangai Iwak Talalum Masin Mentakoy Suduk Rinjing Dihambat Ke Mohab Bini Hakun Jabal Latop Latop Mohab Bini Tidak Bini Ditampar Sampai Lapan Jehitan Tadi Ditampar Di Mohab Bupian Mengadukan Ke Pihak Yang Berwajib Aku Kusandang Haja Ngaran Cinta Pang Bini Bini Sekali Mengatakan Cinta Selama Lamanya Dia Akan Tetap Cinta Kebanyakan Kada Berat TN Sapa Lih Binyak Jawa Enak Mau Tapi Sekali Hati Wanita Tersakiti Untuk Selamanya Tidak Akan Pernah Bisa Diperbaiki Karena Hati Wanita Itu Bagaikan Cermin Marah Itu Maknanya Wanita Mirah Maknanya Cermin Kenapa Mirah Dan Marah Disamakan Tulisannya Hanya Bacaannya Yang Berbeda Karena Hati Bibinian Itu Laksana Cermin Sekali Cermin Itu Pecah Sulit Untuk Diperbaiki Kembali Maka Dari Itu Wahai Para Lelaki Jagalah Hati Para Wanita Anda Karena Sekali Hati Wanita Itu Tersakiti Selama Lamanya Ia Tidak Akan Pernah Bisa Melupakan Kejadian Itu Rabah Walau Walau Tadis Rabah Tadih Hulu Walau Caget Keatas Mabuk Sawat Walau Caget Kayak Pak Tinggi Pohon Walau Keatas Kayak Pohon Binjai Pohon Kariwaya Melihat Buah Kariwaya Pohon Beringin Halos Kagenal Halos Tapi Ada Walau Pohonnya Halos Kagenal Tapi Buahnya Men Dilihat Tuhan Kedak Adil Kenapa Maka Pohon Ganal Buah Halos Ada Ini Pohon Halos Buah Ganal Ada Tuhan Kedak Adil Kedak Adil Pohon Beringin Ganalan Tapi Buahnya Halosan Kedak Adil Lalu Barabah Di Baya Taguring Di Bawah Pohon Kariwaya Tadi Tuk Gugur Buahnya Pas Kana Hidung Sekali Buah Kariwaya Tadi Gugur Kana Hidung Hanyar Sadar Eh Buah Kariwaya Nah Halos Nilih Gugur Seandainya Seandainya Kariwaya Buahnya Kaya Waloh Gugur Kehidung Apa Kana Mau Bian Binjut Mua Nah Jadi Jangan Wani Wani Badan Tuhan Kada Adil Tuhan Pohon Kariwaya Buahnya Halos Pohon Nang Waloh Halos Tapi Genal Buah Kada Adil Adil Seorang Bener Kada Paham Nah Apa Pelajarannya Disitu Jangan Coba Menengkar Takdir Sudah Ditakdirkan Tuhan Lawan Kita Kada Berduka Cita Sudah Ditakdirkan Tuhan Tulisannya LATUKATIR HAMMAK MAKUDIRIAKUN Kedusah Sedih Kedusah Dukacita MAKUDIRIAKUN Apa Sudah Ditakdirkan Pasti Terjadi Lepian Ditakdirkan Balaki Wan Orang Kalua Pasti Tapalaki Dimana Kenapa Kau Buhannya Kaloh Waloh Dimana Guru Jalannya Seorang Diam Jauhnya Disini Pacang Tapalaki Kakal Tuhan Ampun Urusan Nah Kada Kau Di Apa Pokoknya Tuhan Takdir Ikan Balaki Wan Orang Kalua Tapi Jadi Nomor Tiga Misal Sekalinya Apa Ditakdirkan Tuhan Tatamu Dimana Tatamunya Sekalinya Tuhan Mekaturakan Bagus Benar Ada Orang Kalua Di Perjalanan Singgah Istirahat Minum Istirahat No Langsung Mana Satrap Ini Imbah Itu Si Orang Kurau Ini Orang Kurau Bisa Bidah Motor Mogok Di Hadapan Istirahat Tadi Lalu Karena Orang Kada Dase Ikung Ikung Menolong Orang Kalwani Baparak Kanapa Deng Memarakin Anu Kaya Sepidani Mati Bekajut Ulun Kadang Mengartin Anu Mahihidupi Apa-apa Maklum Ulun Bibinian Aja Dengan Ulun Mencoba Mudahan Mau Tuh Mencoba Coba Tapi Ngaran Laki Tangannya Multitalenta Artinya Sarabah Bisa Ya Maklum Orang Kalua Kan Orang Tabalong Semboyannya Sarabah Kawa Kawa Be Ucap Kawa Manggawi Kawa Menyandang Wah Itu Kawa Beucap Kawa Manggawi Kawa Menyandang Akhirnya Inyani Memprediksi Mungka Ini Caranya Distatar Kademau Disalingar Kademau Dibukanya Akhirnya Dicek Pas Businya Betager Di Di Barasihinya Businya Tadi Kan Adalah Dengan Hampalas Pas Dicek Cek Ada Di Buah Lapak Hampalas Kebelujuran Kisahnya Ada Di Di Dihampalas Dikaringakan begambat, dipasang, akhirnya mau hidup bibini tadi pun mengatakan ulun terima kasih banyak lah kalah lawan pian sebagai tanda terima kasih ulun karena pian sudah juga minum disitu, karena kawajulun menawari lagi ulun anu jenah karena hendak mengirim ada kiriman lewat rekening kawalah ulun minta rekening pian oh bisa di nge dibarilah rekening bangkalsal bangkalsal habis itu jarbiniannya mun ulun mengirim warak kena pian kada tahu siapa mengirimnya kawalah ulun minta nomor WA pian supaya ulun kawo memberitahuakan oh inggih jalakannya amunnya pian hakon, mensep nomor ulun siap ulun beriakan inggih jalakannya ulun himung, benar pian tuh seakan-akan malaikat menolong ulun di tengah-tengah kegundahan ulun mulai dah tuh bahasanya tuh mengarah ke satu tempat dah inggih jalakannya mulai ya akhirnya baca ting-catingan bapak pandiran rasuk rasuk merasa nyaman merasa diperhatikan sampai lalakiannya nih memperhatikan taruh sudah lading pian makan sudah lapian mandi sudah lapian sembahyang ke majelis lapian saban minggu itu berapa kali ke majelis ini kawalah guru sulaiman ulun ke majelis saya nah di masih git sini ulun ke majelis saya inggih bagus banget pang pian ulun ke tujuh binian ahli majelis mulai akhirnya merasa nyaman ketika merasa nyaman jar biniannya kita ini apa ulun ini asa nyaman pang luan pian ulun jujur aja jujur juga lakiannya ulun hajar ini kenal dengan binian yang bisa memberikan rasa nyaman luan ulun ulun kira pian adalah tulang rusuk ulun yang selama ini ulun cari rapah walau akhirnya biniannya pun nyuruh badatang nah mulai kalau wadatangan dua buah mobil badatang kakurau nah dipintai orang lima walas juta kayak apa lima walas juta akur hajakah jangan lima walas juta lakiannya 20 ulun tahure karena mencari bibinian yang kayak ini lapah cecariannya saking artinya binian ini sempurna di mata sila laki tersebut akhirnya takawin lawan orang kalau kalau wadatang kenapa maka takawin tak takdir dimana jalan takdirnya penyebabnya ya karusakan sepeda motor ada lah yang itu terjadi ada 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 bapak lalu takau ulun mana takau ulun lah ya datang dimana ulun aneh lalu bulikannya ayah Allah ya 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 setiap tikungan ada ya 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 apanya bok emar ranyau ibu ini tidak turun akan paruqiyah ini ini ranyau ini buah 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 pianto mudah takluk dengan laki-laki karena dua ini perhatikan binian senjata laki-laki itu dua yang paling lapah ditangkis oleh bibinian dua senjata lelaki apanya guru nang dua dua bang oh tiga nah nah nantuh hari iya dah malah jari lalu jurang dua tiga senjata lelaki jari orang berpengalaman senjata laki-laki paling ampuh menaklukkan wanita satu gombalannya gombalannya binian itu bila kena gombal ganal baju pada awak halus baju udah kok murok dimudil lah nah bin anu laki-laki nye marayo ulun ini yang itu juga menyuruh bibinian dimana-mana kada suah ulun menamuakan bibinian yang akhlaknya nangkaya pian ulun tamuakan tuh ulun pancing supaya pian sariq kada mau pian sariq nangkaran mancakan rajin mantan-mantan ulun tuh artinya lakiannya pengembara cinta juga mantan-mantan ulun tuh hanya dites sekali udah hamok pian 10 kali udah ulun mentes kada mau hamok juga ulun nih orangnya dasar kada pancarikan kada kisah tuh bang ini pang idaman hati ulun belahan jiwa ulun kada kawa ulun hidup tanpa pian itu mulai nabini eh kelapak karena digombal itu yang kedua senjata lelaki itu perhatiannya bu perhatiannya sudah lah pian makan sudah lah pian minum lah kasih pian guring lagi kenap pian garing pulang itu perhatian kayak itu mulai bibinian kelepak-lepak nah makanya bibinian wajib anda waspada tak kala ada seorang laki-laki memperhatikan anda kayaknya berlebihan itu mungkin ada udang dibalik papan entah apa yang ia niatkan Wallahu'alam Tuhan yang maharahman lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya nah makanya pian benar jaga-jaga bu ay dinto panas nyari jam 12 dah jam 12 ikir gila belum lagi takak kayak guru zainal ilmi belum hanya habib abdullah al-haddad jam 12 dah nah jadi habib abdullah al-haddad ini luar biasa benar si din menjabat wali kutub 60 tahun mulai umur 20 sudah jadi wali kutub coba bayangkan umur 20 jadi wali kutub kita umur 20 sibuk apa ayo kita umur 20 sibuk nulis surat itu the point aja 4x4 16 sempat tak sempat harus dibalas pakai kartas diary itu menulisnya nang belop gitu dikirim dikirim jaman kartas hp itu umur kita 20 besusuratan lawan bibinian iyalah kaya mana jadi wali si din 20 sudah jadi wali kutub sampai 60 tahun menjabat jadi wali kutub lawas biar ada kegempangan imam ghozali jadi wali kutub cuma 3 hari imam ghozali itu orang biasa bukan keturunan nabi diberikan Tuhan pangkat kutub 3 hari wafat imam ghozali karena sanggup bahkan ada orang wali itu yang diandaki ikam jatuhan malam ini jadi wali kapalanya asanya hirang langsung bohuban ada anak jadi wali lapah menyandang jadi wali tahulah menjadi wali anak nyaman ulah terus kalau anak jadi wali anak jadi wali Allah berat habib abdallah al-haddad 60 tahun jadi wali kutub dimana maqom sidin di kota terim di kota terim di pemakaman zambal mudahan kita ditakdirkan Tuhan kawat ziarah ke sana ini handal 4 kita bayan bulan syaban sebelum puasaan bayar ya mungkin 55 juta bayarnya saya itu umrah plus Mesir dan terim nah nyaman gitu nah kemudian kita mengenang akan hal kiai haji zainal ilmi bin abdus somad al-banjari disana orang-orang menyembatnya angah ilmi di dalam pagar martapura ada juwan yang menyembat anang ilmi guru zainal ilmi ini termasuk salah satu guru spiritualnya insinyur soekarno salah satu insinyur soekarno itu bisi guru termasuk habib alwi habib alwi ini gurunya soekarno soekarno itu banyak mengangkat abah dari kalangan habaib dan tuan guru jadi sidin mengambil faedah mengambil ilmu macam-macam nah diantaranya pas benar foto yang berdua ini habib alwi dan guru zainal ilmi dua-duanya termasuk orang tua angkat daripada presiden soekarno masyaallah benar hubuhan sidin guru zainal ilmi itu menjadi hebatnya terkenalnya luar biasa setelah beliau mendapatkan mandat dari mufti indragiri siapa mufti indragiri syekh abdurrahman siddiq bin muhammad afif al-banjari datu sapat tambilahan syekh abdurrahman siddiq itu kan bahari orang banjar sini imbah itu bahijrah ke sumatra maajar di kampung hidayat kampungnya pun sampai sekarang makomnya di kampung hidayat tambilahan di sumatra di di pekan baru provinsi riau riau sana kepulauan riau tambilahan ini di tengah tangah jakanya tambilahan di jambi nyaman bandar turun pada bandara jauh sampai ini di tengah tangah kita pesawat turun di jambi jauh ke tambilahan turun di pekan baru jauh sama pada 7 jam sampai jalan laut tercapat sedikit mulai bandara jambi ke kuala tungkal 3 jam kuala tungkal bersepit ke tambilahan 2 jam nah tak setumat cuman anjul-anjul di banyu bersepit bersepit genel ampun pemda itu nyaman menjuntai tetapi merasa dagup di gelombang bersepit 6 papan sampai kita melihat terlalu sakit parut parut terduduh rasa berurut mengungkan parut ini apa berbuk kerbuk 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 di kayu ini 2 jam di banyu ini kayak apa ditu berhari berkayuh ke situ kayak apa coba bayangkan biar kampungnya Datu Sapat itu mulai tambilahan, nyubarang besepit aja 15 menit mulai palabuhan tambilahan imbah sampai ke palabuhan kampung Hidayat itu, besepitnya motor pulang baujek ke dalam situ menduapal, berjalan mehingal nah, jauh Datu berdiam, tapi asalnya orang Banjar Datu Abdurrahman Siddiq itu Abah Sidin ya Datu Landak, Muhammad Afib itu Datu Landak, Abah Sidin Mama Sidin, ngaranya Sopuro Sopuro ini anak oleh Datu Arsyad Lamak, nang di pagatan kubahnya, pagatan tanah bumbu, kayaknya pagatan besar pagatan tanah bumbu, na pinggir laut nah, di pagatan itu, itu kainya Datu Sapat Datu Arsyad Lamak anak Mufti Muhammad As'ad Mufti Muhammad As'ad, anaknya Syarifah Syarifah, anaknya Datu Kalampayan yaitu, anunya nih urutan silsilah Sidin bulik ke Benua Sidin ini merasa umur Sidin, kayaknya sudah kada panjang lagi Syah Abdurrahman Siddiq bulik ke Banjar baziarah ke makom pada Tuhan dan kuitan Sidin kemudian beliau basilaturrahim dengan karabat nak ada di dalam pagar pas Sidin hendak bulik ke Martapura Sidin ini pamitan aku nih dirasa-rasa kada panjang lagi umur aku nih hendak bulik tapi aku tetap bulik ke Sumatera berkubur di Sumatera juga pas Datu Sapat sebelum bulik ditakuni orang siapa Datu nang jadi gantipian orang bertakun siapa nang jadi gantipian saat itu Guru Zainal Ilmi ini ada langsung ditapak Sidin di bawah anang ilmi gantiku di Sidin anang ilmi gantiku Guru Zainal Ilmi jadi khalifahnya Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif al-Banjari akhirnya beliau naik naik terus akhirnya terkenal kealimatnya terkenal kewibawaannya dan lain-lain sebagainya sampai karamat Guru Zainal Ilmi na'abah Guru Sakumpul mengisahkan nang kaya apa perampok naik ke rumah Sidin tak duduk berataan mungkada khilap perampoknya bertujuh mungkada khilap nah punya salah bujur kan mungkada salah perampok itu bertujuh jarang orang merampok itu sorangan merampok itu pasti bakawan mungkada sorangan itu copet maling bila merampok ini bakawan membaluk orang naik ke rumah Guru Zainal Ilmi merampok ke rumah Sidin kenapa dihantak hantak Sidin aja kalau Allahu Akbar di baca Sidin Allahu Akbar terduduk perampok berataan terduduk terduduk berataan kadada daya sampai perampok hendak bulik kadada kawa terduduk kaya orang gila disuruh Sidin makanan minuman bisa berhukuman sako juga disuruh Sidin disuruhi makan perampok diberi makan oleh Guru Zainal Ilmi apa kadada daya perampok ini kadada kubulik berikit berikit bayangkan pas sudah sampai kanyang apa aja Sidin bulik hal gibuhanmu hanyar kau berangkatan ayo harapnya jangannya kita apa itu hantak batis sakalina takkum terduduk orang langsung berdiri langsung setrok karena hantak batis kainiwara kasian orang tapi nama ampih kita juga bila orang bawa mandi wadah kita ampih itu nyaman jadi menenam hantak tarus batis rabehen orang sakurawan karena seorang mandi benerlah makanya Tuhan kena mau memberi karamat lo kita bisa layau aku tahu aja Tuhan ini bila diberi kesaktian nyata layau udah orang ini Tuhan kena kena diberi kesaktian udah anak ngundakan anak ada baik sebujur eset Muhammad Amin Qutbi karamatnya menggintas lantai kalau war duit guru mengisahkan karamat di dalam manaqib cuma guru mengisahkan waktu menduk itu orang datang hutang hutang saya ulun ini hutang mbak pang 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 mudil benar jika mendoakan warah habis nah kakak itu ini apa nyuruh meyari aja jasidin ngaran orang wali rahmat sifatnya kasih sayang asa kasihan muka dibayar ya kan gintas sidin lantai sidin menggintas lantai balah lantai keluaran duit duit real keluar duit itu jasidin pas sayet lawan jumlah hutang ulun jakanya lebih bang tulun nambah lah seorang bapadah pas-pasan orang pun tahu wali banyak gintas banyak nyambat jadi sisanya awak pakai orang ini awak menyambat seitu pas keluar seitu juga lagi digintas atm stop coba jaga kita diberi Tuhan kayak sayyid Muhammad min khutbi ya pak gintas taros kenapa istilah besimpanan duit ke rumah bila kapasar gintas cel ulahkan pang tarang bulan cel berapa ulun ambil duitnya dulu nah kada mayu duit cel no gintas ambil buah tanah maju orang nyaman yang ini eh jakanya kita gintas taros lakang tanah balah tanah kada kodihumai lagi balah tanah apa kodih gintas buahnya keluar duit marah ilmu orang wali masya Allah guru zainal ilmi aset berharga untuk banua kita kalimantan selatan masya Allah diilangi orang taros bila orang berziarah ke kalampayan memang doanya doa jama semua yang ada disitu dapat hadiahnya tapi orang pasti menyubalah biasanya kawadah guru zainal ilmi pulang orang baylang masya Allah benar luar biasa termasuk ulama kami di hulu sungai yang mendapat keberkahan guru zainal ilmi itu yang mulia abah guru danau abah guru danau itu bahari lagi halus dibawa oleh abah sidin kawadah guru zainal ilmi dibawa baylang pas dibawa baylang dijapai guru zainal ilmi guru danau itu di kepala gandallah kepala jisidin orang gandallah kepala itu pintar pintar jaga pun jaga jaga maksudnya jaga jaga apa maksudnya jarabah guru mamasani lawan kuitan sidin jaga makanan anak ikam jangan sampai tamakan nasyubahat apalagi nahram insyaallah anak ikam jadi orang bagus jadi orang hebat salah satu keberkahan ulun yakin keberkahan yang diberikan Allah kepada abah guru salah satunya keberkahan doa guru zainal ilmi dalam pagar masyaallah benar makanya kita bawa anak hilang orang alim bawa orang soleh minta japai kan anak saja disorong seorang jangan menyorong anuguru kepala ulun pulang japai kan purun bener pian busiah guru salah japai apa si din sambil menjapai kepala kakak anak seorang menyurong kepala harus di japai kita kakak dedek ya bah nah layau asar sidin kepala eh bebungkal juga nah layau ini efek tengah hari bang baru lapar lalu nyanyok makanya dosa kita minta banyu cukup anak seorang disurong nah guru doakan minta japai di kepala mudahan jadi orang soleh mudahan itu nah ianya ini anak di perangkat Tuhan guru anak 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 bepoto guru bepoto bepoto saja nah di unting orang anak itu minta doakan dintuh nengarlah talinya binian toh bila bapak kayak aku bengang aja binian nah ini guru zainal ilmi masyaallah benarlah jadi nakita hawli hari ini dua yang paling utama habib abdallah al-haddad pengarang rotib haddad lawan guru zainal ilmi mudahan kita dapat keberkahan bubuhan sidin badua ini caranya itu gin ulun sampai akan panas bener dah ulun panas nih disitu bejamur panas kasihan kasihan nano bubuhan bubuhan spek bidadari ini kasihan kasihan ini bejamur karena scan care kan berguna itu yang pakai pelapis tadi sebelum pakai apa 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 pelapis ini sunblock 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 supaya karena sengatan matahari hah sun sun krim eh pakai krim lah intinya pakai krim dikasihkan ke muha supaya kadang-kadang sengatan matahari kan lapah kasihan menjaga muha lalaki aneh bibinan kita spek bidadari semuanya aduh binian binian bidadari tak bersayap tapi berhijab bidadari ber berhijab marah kadang bersayap yang penting berhijab daripada bersayap berhijab kadang luput nah dintuh pakai apa tadi krim alhamdulillah inggi ulun aja pakai krim tadi sebelum turun kesini bujuran makanya ulun tapi hakun bejamur karena panas langsung benawong menjaga muha supaya kada hirang supaya kawak spek bidadara nah iya kejilnya ayo ulun nyambati ulun juga kadangnya nyambati seorang nyambati ulun juga suara ulun mikrofon di tangan ulun juga esnya orangnya haus dan ini sudah sampaikan mudahan berkat rasulullah berkat keluarga rasulullah berkat maulid rasulullah berkat habib abdullah al-haddad berkat guru zain al-ilmi mudah-mudahan ya Allah sabarataan nah hadir panjang umur sihat walafiat diluaskan rezeki halal kadalapah mancarinya kabul berataan hajat lakas lunas lakas 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 selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal membawa iman masuk surga dikumpulkan bersama nabi muhammad di dalam surga yang sangat tinggi amin inilah inilah na'ulun sampaikan minta halal amun ada salah ada khilaf ada pemandiran yang kurang sopan minta rado dunia akhirat dan pian berataan subhanak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh